Musik Skill kelas Eropa Fredian Wahyu yang ditolak Sinta Yong back kanan termahal di Liga 1 2022 yang dimiliki PSIS Peran fullback menjadi sangat penting dalam sepak bola modern pasalnya mereka perlu menjalankan peran ganda sebagai pemain sayap dan juga bertahan Tuntutan sepak bola modern telah memaksa para fullback untuk berkontribusi pada upaya menyerang dari tim mereka Hal ini akhirnya sejalan dengan peningkatan biaya transfer bagi fullback berbakat saat ini Klub berani membayar mahal demi pesepak bola yang memiliki talenta lengkap baik dalam bertahan maupun menyerang Peran fullback telah menjadi sangat diperlukan bagi klub-klub modern saat ini Lantas, siapakah fullback kanan terbaik PSIS saat ini? Permainan Fredian Wahyu Sugiantoro yang sering disapa ucil tidak diragukan lagi Dia adalah back kanan andalan PSIS di musim 2022-2023 Pemuda asal Boyolali ini mendapatkan peran yang sangat vital di back kanan di pasukan Laskar Mahesa Jenar Selain itu, Fredian Wahyu juga bisa bermain di posisi gelendang tengah Pemain berumur 24 tahun itu mungkin bisa dikatakan back kanan terbaik di Indonesia karena kontribusinya di tim PSIS sangat besar Di BRI Liga 1 musim ini Fredian Wahyu mencatatkan 3 asis dan 2 gol dari 9 penampilan bersama Laskar Mahesa Jenar Tidak heran di posisi fullback kanan dalam starting 11 termahal di Liga 1 2022-2023 ditempati Fredian Wahyu Punggawa PSIS Semarang tersebut ditaksir memiliki bandrol 3,91 miliar rupiah Dengan bandrol tersebut, Fredian Wahyu berstatus sebagai pemain termahal kelima di squad PSIS Semarang Selain itu, pemain berusia 24 tahun tersebut juga berstatus sebagai fullback kanan termahal di Liga 1 2022-2023 Hal ini bakal jadi aset berharga buat Laskar Mahesa Jenar Musim lalu, Fredian Wahyu tampil dalam 16 laga Liga 1 Dalam 1316 menit bermain, pemain kelahiran Boya Lali tersebut mencetak 1 gol Selain itu, karir internasionalnya pun Fredian Wahyu ini bisa dikatakan sangat moncer Pemuda yang akrab di Sapa Ucil itu adalah salah satu dari squad timnas Indonesia U23 yang terjun di Piala FF U22 tahun 2019 Fredian Wahyu pun menjadi bagian dari squad yang juara di Piala FF U22 tahun 2019 itu Namun hingga kini, Fredian Wahyu belum pernah bermain untuk timnas Indonesia Senior Ya, semoga saja pemuda dari Boya Lali tersebut tetap konsisten dengan permainan terbaiknya Supaya jururacik timnas Indonesia Sintayong meliriknya untuk menjadi bagian dari timnas Senior Kita bisa belajar dari kisah Fredian Wahyu Sebagai pemain bola, harus terus belajar dan berlatih keras Karena setiap pemain hebat walaupun memiliki bakat yang luar biasa Jika tidak berlatih, pasti tidak akan memenangkan apapun Ikuti terus informasi seputar sepak bola Indonesia hanya di channel Abridani Masih banyak berita yang lain loh guys, tentunya seputar PSIS Marang Yang masih akan kita bahas Jangan lupa subscribe, like dan tekan tombol lonceng Supaya tidak ketinggalan berita Dan juga mohon untuk memberikan komen Karena kami butuh masukkan saran dan kritik dari teman-teman pecinta sepak bola semua Salam olahraga Jangan lupa subscribe, like dan tekan tombol lonceng Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!